Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih di channel youtube nya Pebriana Helmet Teman-teman di rumah gimana kabarnya Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu sehat nih ya Nah di video kali ini seperti biasa Kalau ada donat helm Gue mau unboxing helm nih ya Helm varian terbaru dari NHK Jadi kemarin si bos itu di tanggal 12 Datang ke launchingnya NHK Tapi sayang banget disitu gue lagi sakit Padahal gue nunggu-nunggu Dari tanggal sebelumnya Dibatalin diundur jadi tanggal 12 Dan malah gue gak bisa Pas hari hanya guys Sayang banget karena gue pengen ketemu disitu tuh Banyak review-reviewer mantap ya Datang ke acara itu Tapi gak apa-apa mungkin belum rezeki Mungkin next event gue bisa datang ya guys ya Jadi nih helmnya kita dapet Toko Pebriana Helmet ini dapet Pas kemarin datang ke acara Jadi gue berkesempatan buat review helmnya nih Seperti biasa Sebelum videonya dimulai Jangan lupa didukung channel Pebriana Helmet ini Dengan cara subscribe Dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya ya guys ya Dan buat teman-teman juga nih Yang mau order hoodie atau t-shirt Atau waist bag kita nih Yang terbaru dari Twills Kalian bisa order langsung ke marketplace-nya Pebriana Helmet Dan untuk jaket yang gue pake ini Udah sold out ya Jadi kita punya jaket yang terbaru Yang seperti ini Ini bisa kalian order sekarang Di harga Rp 425.000 Untuk saiznya masih komplit Dari M sampai 2 XL Jadi buat teman-teman sebelum kehabisan Segera di order ya Biar kita pake Twills sama-sama nih Mantap Gue siapin dulu barangnya guys Jadi ini dia barang yang mau Kita unboxingnya nih ya guys ya Nah ini dusnya gue sampai ketutup Dan ini barangnya guys nih Sebelah sini Ada tulisannya Helm NHK N1 Elite Warna Dim Grey ya Jadi ini saiznya M Barangnya press banget Dan ini baru kita punya 1 biji aja Jadi ini dikasih dari NHK Dan gue ucapkan terima kasih banyak Untuk NHK yang sudah undang Toko Pebriana Helmet Dan udah kasih barangnya nih Jadi gue berkesempatan buat Review helmnya Menarik sekali Langsung aja kita buka Tapi sebelum gue bahas Ini untuk dosnya Yang Elite ini sama kayak NHK Pada umumnya Halpes pada umumnya Kayak R6 Kayak R1 Elite R1 Max Jadi dusnya sama Gak ada perbedaan Coba kita buka aja Mudah-mudahan barangnya Sesuai ekspektasi gue Karena kalau dilihat dari Silhouette-silhouette nya itu Kemarin di Instagramnya NHK itu Mantep banget ya Ini kita keluarkan terlebih dahulu Di dusnya gak ada apa-apa lagi Kita sampingin dusnya Kita kesini kan Donut helmnya ya Jadi ini kita buka Nih Sarungnya terlebih dahulu Untuk NHK itu Semenurut gue Kalau untuk dari segi sarung Dia ekstra banget Karena dia ditambahin lagi Sarung lagi nih Kalau kata orang NHK Ini namanya tuh Steropom ya guys ya Dinamainya Mereka sama Steropom Jadi ini dia Helm NHK N1 Elite Warna Dim Grey Ini untuk dari First impression Gue ngeliat helm ini Akhirnya Yang dimau customer Yang dimau dengan konsumen Diturutin sama NHK Nih Good job buat NHK Dari segi tampilan Ini cakep banget Mulai dari lekukan-lekukannya Ini tajem banget Sporty banget Dan Aerodinamis Untuk dari Si helmnya ya Gak lebay Untuk dari segi lekukan-lekukannya Ini gak lebay Masih normal Dan menurut gue Dan menurut gue Masih enak Dilihat gitu ya Apalagi disini Dia kasih dua lekukan Di bagian atas nih Di bagian ke arah Si ventilasi Ngebuat Kita kesannya Wah sirkulasi udaranya Pasti bagus banget Karena disini ada lekukan Untuk si udara lewat Ya guys ya Dan di bagian sini Di pelipis kiri dan kanan Dia ada lekukan juga Dari shell ya Ngebuat si helm ini Lebih sporty Tapi kesannya Aerodinamisnya ini Dapat banget Gue suka banget Untuk dari segi tampilannya Ini kita bahas lagi Dari segi ventilasi Nah ada yang menarik Dari ventilasi kali ini Ini ventilasinya Model terbaru Berbeda halnya Dengan NHK Halpes Tipe yang lainnya Ventilasinya Ini model baru Dan jujur Gue suka banget Apalagi Dengan detail kecil Yang NHK kasih Menurut gue Ini hal kecil Tapi ini Bener-bener Ngebantu banget Disini ada tulisan Di bagian Ventilasi Close dan open Kadang kita Pernah nemuin Beberapa helm Yang kita gak tau Itu ventilasinya Lagi di aktifin Atau di non aktif ya Dibuka atau ditutup Nah si NHK ini Ada tulisan Jadi kalau Ventilasinya ditutup Tulisannya disini Close teman-teman Dan kalau lagi dibuka Disini Tulisannya open Jadi ini ngebantu kita Buat tau Bahwa si ventilasi ini Aktif atau enggak Kebuka atau ketutup ya Jadi gak usah bingung lagi Ini salah satu detail kecil Tapi oke menurut gue Dan jujur Gue akuin untuk NHK Dari segi build quality Helm half-pass Helm full-pass Dari busa Dari shell Dari ventilasi Dari apapun itu Itu udah gue acungin jempol Untuk dari segi kualitasnya Ini mantep banget Kenapa? Karena untuk dari segi Ventilasinya Ini smooth banget Pengaplikasiannya Di open Di close-nya Ini smooth banget Parah ya Ini gak ada hambatan Yang gimana-gimana Gak ada gerdek-gerdek Kasar Ini halus banget guys Dan ini untuk Si ventilasinya Berfungsi Untuk si helm NHK N1 Max Nah untuk dari bagian depan Kita beranjak Ke bagian belakang Ada apa di bagian belakang? Ada bagian Spoiler dan exhaust ya Disini Untuk N1 Elite ini Di bagian spoiler Dia cenderung Lebih pendek Dibanding yang N1 Max Tapi gue gak bakal Bahas kesitu Karena nanti kita akan Buat sesi komparasi Antara Perbedaan N1 Max Dan N1 Elite ini Jadi gue disini Lebih bahas N1 Elite Terlebih dahulu Untuk di bagian spoiler Disini dia Lebih slim Dan disini Ada balutan Warna yang berbeda Dari si warna dasarnya Disini ada Balutan warna lagi Buat nandain bahwa Ini spoilernya Ada spoiler tambahannya Dan disini juga Dia tersedia Dua buah exhaust Di bagian bawah Spoiler Dan disini Dua buah exhaust lagi Jadi untuk exhaust Sirkulasi udara disini Gue pastiin ini Pasti bagus banget Karena untuk Dari segi exhaustnya Disini tersedia ya Dan untuk dari Modelan spoilernya Jujur ini gue suka Gak lebay Gak berlebihan Ini masih oke Kesan Sportinya dapet Aero dinamisnya dapet Ini cakep banget Untuk spoilernya Gue suka banget guys Untuk si N1 Elite ini Dan dengan harga yang Wah Murah banget Gue bilang Ini helm murah Kualitasnya mewah guys Karena ini harganya Kejangkau banget Ramah banget Di kantong Apalagi Kayak gue ini Kau mendang mending Ini tuh kejangkau banget Lanjut guys Nanti ngomongin harga belakangan Kita ngomongin Sekarang di bagian Pfizer Disini Dia dilengkapi Dengan Pfizer Light Smoke Ini Pfizer Biasa Di garis bawahi Untuk yang Elite ini Bukan yang RHD Lens Jadi dia menggunakan Pfizer Light Smoke Biasa Bukan RHD Lens Tapi It's oke Dengan harga yang Kejangkau Dikasih Pfizer Light Smoke Gue gak bakalan ngeluh Karena harganya ini Murah banget Oke gak apa-apa Dengan Pfizer Light Smoke Gue udah cukup Buat riding siang hari Gak bakalan silau Dan di malam hari Ini bakalan tetap jelas Dan ngebantu gue Kalau ada gelir-gelir Di jalan di malam hari Ini agak sedikit keredam Kalau pakai Light Smoke Dan ini gue jujur Gak bakalan ngeluh Karena harganya Yang kejangkau Bukan kejangkau lagi Ini ramah banget Dan dia sudah Model yang lancip Seperti R1 New Untuk modelan Si Pfizer Disini untuk Ratchetnya Untuk Ratchetnya Dia sama kayak R1 New Sama R1 dulu Dia hampir sama Untuk mekanisme Ratchetnya Mungkin nanti kita coba Kita pasangin Pfizer Iridium Yang R1 lama Menarik Mudah-mudahan bisa Nah untuk bagian luar Cukup kayaknya kita bahas Ke bagian interior Teman-teman Nah di bagian interior ini Disini Dia dilengkapi busa Dengan ukuran M Yang menurut gue Ini Comfort banget Tebal banget Dan untuk dari si busanya Ini halus banget Untuk dari NHK Jujur Kualitas busa Mau helm half-paste Pull-paste Gue pun punya Helm R6 lama Dan itu kualitas busanya Masih tetap oke Setelah bertahun-tahun Dipake Jadi buat kalian yang nyari Dari segi kualitas busa NHK ini salah satu Solusinya Karena dari Segi kualitas busa Ini top banget Nanti kita bakalan Pitting si N1 ini Kita bakalan tahu Rasanya seperti apa Pittingnya kayak gimana Dan kayaknya sih Dari segi pitting Ini enak Dan untuk slot intercom Dia belum tersedia Tapi disini ada space Yang menurut gue Cukup nih ya Buat naruh Si speaker intercom Dan ini Harusnya aman Gak bakalan ganggu Ini udah ada space Yang cukup Iya Ini aman Gak bakalan ganggu guys Karena untuk dari Cekungannya ini dalam Ditaruh speaker disini Menurut gue masih aman-aman aja Dan untuk sistem penguncinya Tentu saja Microlock Karena helm ini Lebih ngincer ke Daily use Jadi ini cocok banget Untuk helm harian ya Jadi dengan sistem pengunci Microlock Menurut gue bukan Suatu kesalahan Ini cocok banget Karena target pasarnya Di 300 ribuan ini Itu orang Menggunakan helm Untuk harian ya guys ya Harganya udah gue sepil tuh Di 300 ribuan Nah langsung aja Tanpa basa-basi Gue jujur udah penasaran Sama si piting helm N1 Elite ini guys Jadi kita bakalan Piting N1 Elite ini Langsung ya Kita gaskan Ini saiznya Saiz M Dan ini pasti Nyaman banget sih guys Ekspektasi gue tinggi nih Soal pitingnya guys Langsung kita coba nih ya Bismillahirrohmanirrohim Bener banget ya Untuk dari segi piting Ini pas masuk tuh Di kepala ya Kita tutup dulu visernya guys Nah dari segi piting Setelah gue pake disini Padding busanya Kerasa banget Ini bener-bener Meluk banget Gak ada problem Pas masuk tuh Harus dicari-cari dulu Ini gak ada Di N1 Elite ini Pas masuk ke kepala Kepala tuh langsung Dipeluk sama si busa-busanya Si busa pipi yang nyaman Si chrome padnya yang padet Ini enak banget Untuk dari segi piting Helm N1 Elite ini Dan bener banget Bobotnya ini ringan banget Cocok banget Buat daily use ya Ini bobotnya Kurang lebih Di 1-2 lebih ya guys ya 1-2-50 lebih Jadi 1-3 kurang dikit guys Jadi ini Cocok nih untuk helm marian Untuk dari segi busa nyaman Dan ini halus banget guys Gak ada problem Dari segi piting Ini enak banget Sesuai ekspektasi gue Saat pegang si Tekstur busanya Ini comfort banget Padet banget ya Gak ada kopong Gimana-gimana Di bagian Kening Belakang Di sini Dan di belakang ini Gak ada kosong Gak ada gap Gak ada yang kopong Gimana-gimana Ini oke banget sih guys Kacau ini Harganya murah Dengan kualitas Ini mewah sih guys Untuk dari segi pitingnya guys Bentar guys Dan ini helmnya Juga cukup kedap ya Di saat gue pake Ini kerasa banget Jadi ini enak banget Bukan tipikal helm Yang bising ya Dengan kualitas busa bagus Pastinya ini kedap Ini cocok banget Buat kita dipake harian ya Karena untuk dari segi Bobotnya ringan Dan untuk dari segi pitingnya Ini enak banget Akhirnya ya Ada nih produk yang begini Harganya murah Kualitasnya mewah Ini salah satu yang Gue tunggu-tunggu Sebenernya guys Sayangnya kemarin Gue gak ikut Pas launchingnya ya Aduh sedih banget Sakit gue Kalau gak sakit Mau gue ikut guys Tapi ini jujur Ini sesuai ekspektasi gue N1 Elite Pas gue ngeliat siluetnya Disitu sih Asumsi gue bakalan Ini helm pasti sporty nih Ini helm pasti tampilannya aerodinamis Dan akhirnya ini pas rilis Ini gue acungin jempol ya Untuk dari segi piting Dari segi look Dan harganya Buat temen-temen nih Mungkin yang penasaran Harganya berapa sih bang Harganya yang dirilis NHK itu 385 Dan ini sama Yang ada di toko-toko pun 385 Tenang aja NHK itu bukan Typical helm Yang bisa digoreng-goreng guys Harganya ini Bakalan tetap sama Stabil ya Semuanya merata Di harga 385 ribu Untuk NHK N1 Elite ini Menurut gue Worth it Di harga segitu gak bang Worth it banget Dengan kualitas Busa yang nyaman Look tampilannya yang keren Ini cocok banget Buat kalian beli Poin yang bener-bener Gue tegasin disini Yang kerasa banget Mantepnya Itu dari segi pitting Dan dari segi look Dan dari bobot guys Dari helm ini Juara banget Untuk range harga 385 ribu Gue akuin Helm ini mampu bersaing Mungkin Bisa ngerajain pasar nih 385 Dengan tampilan seperti ini Dan pitting seperti ini Kenapa enggak ya Karena untuk dari segi terobosan Ini terobosan terbaru Apalagi di kelasnya Di atasnya ada N1 Max nih Nanti Ini seru banget guys Jadi banyak banget pilihan Kalian bakalan pusing Pas dibeli helm Halpes nih Tapi enggak usah pusing Enak kayak yang ini Juga rekomen banget Buat kalian beli Jadi segitu aja Mungkin untuk review Dari gue Kali ini guys Ini untuk dari N1 Elite ini Approve Worth it Buat kalian beli Dan ini rekomen Buat kalian beli Di harga 385 ribu Semisal teman-teman Ada yang kurang Dari review gue Boleh ditambahkan aja Di kolom komentar Dan buat teman-teman Yang mau request Bang Coba compare sama helm Anu bang Coba compare sama helm Itu bang Boleh-boleh aja Di typing aja Di kolom komentar Akan gue buatkan video Untuk kalian ya Dan sorry Kemarin-kemarin Jarang banget upload video Karena Satu lagi banyak kerjaan Kedua lagi kurang fit Insya Allah Kedepannya doain Biar sembuh nih Biar sehat lagi Biar semangat lagi Bikin konten seterusnya Per hari-harinya ya guys ya Teman-teman Jangan lupa juga Didukung channel ini Biar gue terus semangat Dan rekan-rekan Dan bos Biar makin semangat Bikin kontennya Di subscribe channel Pebriana Helmet ya Buat teman-teman Yang udah nonton videonya Sampai selesai Gue ucapkan terima kasih banyak See you next video Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye-bye